Minggu petang puluhan rumah di desa Gondosuli kecamatan Bulu temanggung rusak setelah diterjang angin puting beliung. Atap sejumlah rumah yang terbuat dari genteng dan seng hilang terbawa angin. Selain rumah, satu mobil milik warga juga rusak akibat tertimpa material rumah yang terbawa angin. Peristiwa angin puting beliung yang terjadi sangat singkat sempat membuat sejumlah warga panik. Ya, apa, sengnya kabur semuanya, seng sama kayunya, kita angkat semuanya. Sumpah-sumpah, mbak saya, bapak saya di luar, tapunya itu kena cagak itu, yang-yangnya. Angin puting beliung menerjang dua dusun di desa Gondosuli kecamatan Temanggung. Sebanyak 35 rumah mengalami rusak, tiga di antaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Tiga rusak berat dan 32 rusak ringan. Di berapa dusun itu, Pak? Ada di tiga dusun. Di dusun Pasurwa, di dusun Purwosari, dan di dusun Gondosuli. Rata-rata kerusakannya seperti apa, Pak? Rata-rata kerusakannya atap, gentengnya. Hingga minggu malam, puluhan warga dibantu oleh petugas BPPD dan relawan bergotong royong membersihkan reruntuhan dan juga memperbaiki atap rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan hingga puluhan juta rupiah.